Intro Shalom, puji Tuhan karena Tuhan itu baik. Bawasannya untuk selamanya kasih setianya. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Bangsa Indonesia berharga di mata Tuhan. Teruslah berdoa agar bangsa kita dipulihkan dari segala aspek kesehatan, ekonomi, sosial, moral, keamanan, pemerintah, dan lain-lain. Karena doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Bimbingan peranikah Angkatan 31 akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November. Bagi pasangan yang merencanakan pernikahan setelah November, dapat segera mendaftarkan diri dengan mengubingi kantor gereja. Mari pupuk rohani kita melalui sarana-sarana online yang kami sediakan melalui Renungan harian di pagi hari, Bina iman di malam hari, Juga penyembahan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, pukul 8-10 di IG Live GBT Krisus Alpha Omega Semarang. Perhatian, komunikasi, dan doa sebagai saudara seiman sangatlah penting agar kita bertumbuh bersama Kristus. Teruslah saling membangun bersama Kersel Anda. Bagi yang belum bergabung, bisa kontak ke kantor gereja untuk join. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam setengah 6 sore di channel Youtube at GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti Igen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube channel Generasi Inspirasi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di Youtube Nambah Kitchers atau jam 11 siang di IGTV at Nambah KC. Yuk bersuka cita bersama, God bless you! Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan dan dia Jehovanisi akan mencukupkan nombongmu. Penyaluran kolektor maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Tuhan memberkati persembahan Anda. Bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan, karena itulah yang dikendaki Allah bagi kita. Sudah siap dengan ibadah online hari ini? Mari bersama masuk hadiratnya dengan hati bersuka. God bless you all! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, mari sebelum kita meninggikan nama Tuhan. Kita mau datang di dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sudah engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh ada itu oleh karena anugerah Tuhan yang besar yang engkau tunjukkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Engkau layak terima segala pujian penyembahan kami. Engkau hadir saat ini di tengah kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau memberkati dan melawat setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Terpucilah namamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Selamat menikmati. 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 Dalam roh, roh daga, ku tinggikan, ku tinggikan, engkau Tuhan, melebihi asla. Selanjutnya, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, engkau Tuhan, melebihi asla. Selanjutnya, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, engkau Tuhan, melebihi asla. Selanjutnya, ku menyampa, dalam roh dan ke, sekali lagi, lebih baik. Selanjutnya, ku menyampa, dalam roh dan ke, sekali lagi, lebih baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan kami luar biasa. Biar hanya Tuhan, yang terus ditinggikan, untuk selama-lamanya. Karena dengan Tuhan, kita tidak pernah ragu akan kesetiaannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami luar biasa. Goda kami luar biasa. Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami ku Fiaya. Beberikan kita, aku tahu, wha 라고 name. Tuhan kami kuat untuk selama-lamanya. Tuhan kami kuat untuk selama video kami. Mari katakan lagi tak pernah ku ragu Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu Dia yang pegang hidupmu sepenuh jawabku Ku yakin dan percaya tuntur langkahku amin haleluya Yesus kaulah raja dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan sumber dan kota kuasa mu mencuri Dengan murtuhan ku kan berjalan Hanya kau berhubungan sampai kemuliaan selamanya Mari katakan lagi tak pernah ku ragu Tak pernah ku ragu Dia Tuhan yang setia Dia yang pegang hidupmu sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya tuntur langkahku Yesus kaulah raja dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan sumber kekuatan kuasa mu tercuri Kami bersama denganmu Tuhan Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuntur kami berjalan bersamamu Tuhan Oh terima kasih Mari katakan bersama Yesus kaulah raja dalam hidupku Berkuasa percaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Berkuasa percaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan kuasa mu tercuri Bagi ku selamanya Denganmu Tuhan Ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Sekali lagi Sekali lagi Hanya kau Tuhan Terima kasih Tuhan Sumber kekuatan kuasa mu tercuri Kami bersamamu Tuhan Bagi ku selamanya Kami bersamamu Tuhan Ku kan berjalan Dari kemuliaan Sampai keduaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami. Terima kasih. Engkau bawa kami dari kemuliaan dan lebih lagi Tuhan. Kepada kemuliaan yang luar biasa bersama dengan engkau. Buat hati kami percaya kepadamu. Kepada janji-janjimu yang ajaib dan luar biasa. Sehingga dalam keadaan apapun saat ini. Kami terus memandang Tuhan. Kami terus melihat Tuhan yang hidup. Yang memberikan janji-janji yang luar biasa dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Semoga kami percaya Tuhan, sungguh besar setiapu, kau nyatakan bagiku. Ya Bapak yang selalu mengerti isi hatimu, kasih isi hatiku. Sungguh kami percaya, kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanyakan segalanya bagiku, ku percaya, janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Tak akan ku takut. Tak akan ku takut. Tak akan ku takut. Sepatkan kau lah iman hatimu, kau lah Tuhan ku. Tak akan ku ragukan, kebaikanmu di hitungku. Ku percaya Jantimu ajai merugi Amin Tuhan Ku berserah Hanya kau segalanya bagi kami Yang ku percaya Jantimu ajai Ku bukir kalah kehidupan ku Ku berserah Di dalam perbuatanmu Ku percaya Ku berserah Ku berserah Di dalam perbuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku ambil Apa Ku Kau tidak risau, engkau bahkan sangat senang, dan kau memberkati anak-anak itu. Karena itu kami percaya betapa pentingnya perlindungan kau untuk anak-anak kami. Khususnya saat ini, Bapak Ibu Alfie Amasya Gunawan dengan istri memohon perlindungan kau untuk anaknya yang pertama ini, Heavenly Joy. Karena itu kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan memberkati anak ini. Kami mohonkan perlindunganmu, penjagaanmu yang kokoh. Tuhan kami percaya, engkau ala roh, dan engkau bisa Tuhan bekerja dengan rohmu yang kudus. Bahkan melekat-melekat akan juga melindungi anak ini sesuai dengan janjimu. Karena itu kami sekarang juga memberkati saudara kami Alfie dan Gabriela Tuhan. Supaya mereka menjadi orang yang berhikmat. Engkau menyuruh kami Bapak Ibu untuk mendidik anak ini. Menurut jalan Tuhan, berikan dia, saudara kami Alfie dan istri, roh takut akan Tuhan. Supaya bisa mendidik dengan benar, dengan baik. Dan biar anak ini nanti menjadi anak panah di tangan Tuhan. Berkati pekerjaan Alfie dan istri, engkau lindungi mereka semuanya. Dan kami mohonkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami pun akan mendengarkan firmanmu. Biar firmanmu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman semua, yang sampai sekarang masih juga online. Kami bersyukur kami masih hidup. Karena itu biar saudara semua bergembira bagaimana Tuhan itu baik. Nah selama mulai bulan ini kita berbicara tentang topik ini. Damaikan dirimu dengan Allah. Ini perintah Tuhan. Dalam dua kurintus lima, ayat 20 dan 21 berbunyi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini tugas kita. Kalau dikatakan berilah dirimu didamaikan. Itu adalah perintah untuk kita melakukan. Dan kata didamaikan itu sebetulnya mempunyai arti. Dalam kata aslinya, diturunkan bersama. Artinya kalau mau berdamai, kita dengan Tuhan sendiri mau turun. Bayangin, Allah kita itu Allah yang besar, mulia. Yang punya kedudukan yang begitu luar biasa. Dia sedia lebih dulu turun. Kenapa dia mau turun ke dalam dunia yang kacau ini yang penuh dengan dosa. Hanya dengan satu maksud. Supaya dia memberi contoh. Ini loh, aku saja Allah yang maha tinggi, maha mulia, mau turun. Mengapa kamu tidak mau turun? Ini suatu teguran tentunya. Karena itu, sudarku, judul khutbah ini pagi adalah segera berdamai dengan Raja Damai. Kenapa, suku? Karena tadi katakan berilah dirimu. Berarti itu pilihan. Mau apa enggak? Pilihan terbaik itu adalah kalau sudah mau berdamai dengan Allah. Mengapa? Sebab setelah Yesus yang sudah percaya mati untuk dosamu, namun bangkit dari maut. Maka itu satu tanda. Bahwa dia berjanji akan datang kembali sebagai Raja. Jadi kalau sudah percaya Yesus yang mati mengampuni dosamu, bukan hanya itu. Sudara mesti percaya juga, suku, bahwa dia akan datang kembali sebagai Raja. Nah, inilah berita Injil. Berita kesukaan. Kenapa, suku? Karena Tuhan mempunyai rencana untuk mendirikan satu kerajaan. Dan inilah berita perdamaian Injil Kerajaan. Kalau sudah menerima berita ini, pasti sudah akan mengalami damai sejahtera dalam hatimu lebih dulu. Mengapa? Karena engkau sudah punya kepastian buat dia akan datang sebagai Raja. Dan waktu engkau percaya, hatimu ini mulai dibereskan lebih dulu, suku. Karena yang membuat kita tidak damai itu dosa. Karena itu Roma 5, ayat yang pertama berbunyi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi waktu sudah percaya, maka Tuhan berkata, oke dosamu aku tanggung. Percaya gak bahwa aku bisa menghapus dosamu karena aku ini Allah dan aku tanggung. Bukan dengan ya kekuatanku, kedaulatanku. Tapi dengan pengorbanganku. Nah inilah sebabnya waktu kita percaya Yesus, maka ada tanda suku, hati kita damai sejahtera. Dan itulah sebabnya kalau ada orang mau bikin perdamaian, maka dikumpulkan burung-burung darah, lalu dilepas. Dan burung darah itu adalah gambaran daripada roh kudus. Begitu sudah berdamai dengan Allah, maka roh kudus mulai bekerja dalam hidupmu. Jadi tujuan korba ini, sudara mengalami jaminan damai selamanya. Bukan cuma sesaat. Karena dia akan datang sebagai raja yang kekal. Iya, ini harus kita sadari. Oh, kalau gitu Tuhan ini tawarkan, bukannya damai sesaat dalam problem selesai. Tapi untuk masih problem-problem yang lain, yang begitu banyak. Tuhan kata, tenang, tenang. Aku pasti memberikan damai yang kekal kepadamu. Hari ini kita mau belajar eksposisi 1 Samuel, fasal 18 dan fasal 20. Ini bicara tentang Yonatan dan Daud. Ya, jadi Yonatan ini anak raja. Namun waktu Daud mengalami kemenangan dari Guliat, maka dia tahu bahwa kerajaan pasti beralih. Kenapa? Karena dia juga sudah pasti mendengar akan nubuat daripada Samuel. Waktu itu Saul yang salah. Maka Samuel berkata, sebenarnya Tuhan akan menetapkan kau menjadi raja selamanya. Tetapi karena kamu tidak menurut, maka kerajaanmu akan berpindah tangan. Dan itu diyakini oleh anak raja. Bayangin, anak raja itu kan kandidat jadi raja. Tapi dia yakin perkataan ini. Dia kata, wah pastilah. Kalau Tuhan yang ngomong, pasti terjadi. Oke, saya akan serahkan. Wah, tentu ini dibodoh-bodohi sama papa. Ya, bahkan kalau nanti sudah baca. Papanya omong kotor. Kamu ini anak sundal, ibumu sundal, kurang ajar. Wih, bodoh kamu. Ya, saya kata, tapi gak peduli. Yonatan. Dan itu dalam fasal 13 satu Samuel. Fasal 17, Daud, dia menang dari kuliat. Waktu ayahnya sendiri ketakutan. Maka anak remaja ini, mengalahkan kuliat. Wah, dia makin yakin. Pasti ini nanti jadi raja. Ya, walaupun belum nyata jadi raja. Belum duduk di tahta. Tapi sudah didoakan oleh Samuel. Diurapi. Lalu juga sudah dikatakan tadi firman nubuat. Bahwa kerajaan itu akan beralih. Ini yang dipercayai. Karena itu yang pertama, Suku. Sudara mesti berdamai. Kenapa, Suku? Karena sudah punya harapan kepada firman Tuhan. Nah, kita kalau mau berdamai dengan Allah. Itu punya dasar. Dasarnya iman kita, Suku. Dan harap apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Karena itu mari kita baca. 1 Samuel 18, ayat 1 dan 2. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Alkitab kita itu sering memberi suatu pencerahan sebelum terjadi sebenarnya. Apa yang dialami oleh orang Israel, kata Tuhan dalam 1 Korintus 10, itu merupakan contoh. Jadi, pattern. Begitulah, ini pola. Ini nanti, lihat toh. Yang benar ini begini. Jadi, apa yang dialami ini, suku cerita Yonatan Daud, ini merupakan bayangan. Tapi realitanya nanti, manusia dengan Tuhan. Ya, itu gambaran daripada Yonatan sebagai manusia. Dan Daud ini nanti gambarannya sebagai Yesus. Karena Yesus adalah anak Daud. Karena itu, saudara ku, kita mungkin kita ini semua punya kedudukan. Bahkan kita menganggap apa, raja, betul gak? Karena itu anak kecil, kalau saudara apalagi dimanjakan, wah dia mau jadi raja. Semua orang di dunia ini mau jadi raja. Tapi Tuhan kata, ya itulah, akumu itu loh. Ego itu raja. Orang yang egonya besar itu ingin, seku nomor satu. Ego. Nah, ini yang harus dikikis. Kita anak Tuhan, kita harus merendahkan diri, turunlah bersama Kristus. Damaikan jiwamu dengan Kristus. Kenapa? Karena Roma 15 ayat 4 berkata, Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang ditulis dahulu, itu sebagai satu pelajaran. Seperti apa yang terjadi dengan Yonatan dan Daud ini, ini sudah ditulis, ini sebagai pelajaran untuk kita punya harapan. Harapan dari mana? Dari kitab suci. Seperti juga Yonatan, dia punya harapan dari mana? Dari firman Tuhan, yang diucapkan oleh Samuel. Kerajaanmu Saul akan beralih. Dan ini diakini oleh Yonatan, pastilah beralih. Papi ini ngotot, mempertahankan, saya mau pasti jadi raja. Enggak, saya tahu, itu enggak mungkin. Rencana Allah pasti yang terjadi. Nah, begitu dalam hatinya Yonatan itu. Karena itu dia ngambil tindakan. Jadi harapan Yonatan dan Daud, bukanlah kerajaan mereka, tapi kerajaan Tuhan. Bahkan di akhir kemenangan-kemenangan, maka dalam 2 Samuel fasal 5, Tuhan berkata, ya ini yang dikatakan Tuhan terhadap Daud. Lalu taulah Daud, bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Kenapa Daud ini ngerti? Saya bukan jadi raja karena saya hebat. saya jadi raja karena Israel umatnya. Jadi bukan saya. Jadi saya ini dikasih kekuatan, ya, spesial dan sebagainya. Itu bukan oleh karena saya memang hebat. Tapi aku tahu itu karena Tuhan punya rencana untuk umatnya Israel. Dan aku dipele. Kebetulan aku ini dipele. Karena cocok, pas. Ya, saudara. Jadi Yonatan itu mengalahkan Filistin. Karena itu dalam fasal yang ke-14 itu dikatakan. Dia urusannya berperang melawan Filistin. Tapi Saul kan urusannya berperang melawan siapa? Melawan Daud. Wah ini salah. Daud juga begitu, sku. Dia memberanikan diri. Saul ketakutan. Semua tentara Israel ketakutan. Dia berkata, aku maju. Menghadapi Goliath yang besar. Semua berkata, eh, bocah kecil, bocah cilik. Kalau bahasa Jawa begitu ya. Bocah cilik, berani-berani. Tapi dia tahu, sku. Ini perangnya perang Tuhan. Filistin itu gambaran daripada daging kita. Jadi masalah besar itu nyatanya dari mana, sku. Ya dari kita, bukan dari setan. Dari kita. Ego kita ini loh, sku. Yang ingin aku ngetop. Aku paling pinter. Aku paling kaya. Aku paling, paling, paling. Sudara, sku. Karena itu waktu Yonatan dalam fasal 14. Satu semual. Dia waktu itu, sku. Dengan imannya, ngajak bujangnya. Pembawa senjata. Ayo kita naik. Ya. Untuk melawan orang Filistin yang di atas. Dan kira-kira ada 20 orang di situ. Dia cuma berdua. Dan merangkak lagi naik. Wah, habis dulu tenaganya. Kalau nakal, orang-orang Filistin ambil batu. Lalu kebetulan. Waktu naik dilempar aja mati. Tapi orang Filistin tidak mau begitu. Dia pikir, ah dua. Lawan 20 pasti kalah lah. Ayo, ayo naik. Supaya kami hajar. Supaya jangan mati konyol. Tapi kami hajar lebih dulu. Tapi Yonatan berkata begini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wih, ini imannya. Imannya Yonatan. Bagi Tuhan tidak sukar menolong. Dengan sedikit atau banyak sama saja. Yang penting Tuhan beserta. Tuhan berperang bagiku. Konsep ini juga sama dialami oleh Daud. Aku kecil, kuliat besar. Semua orang Israel takut. Tentara takut. Tapi aku tahu Tuhan besertaku. Dan Tuhan akan berperang bagiku. Karena itu ucapan Daud serupa dengan Yonatan. Begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wih, ini dimengerti oleh Daud. Siapa Tuhan ya? Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. The Lord of hosts. Tuhan dari pasukan melekat. Yang tidak kelihatan. Tapi powerful. Nah ini harus kita percaya. Tuhan kita powerful. Ini saat COVID semacam ini. Banyak orang ketakutan. Kenapa? Karena merasa Tuhan itu jauh. Dan aduh Tuhan. Ya apa? Ya apa? Padahal Tuhan itu dalam diri membukan. Engkau percaya bahwa Tuhan itu powerful. Ya, kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu nanti akan berperang bagi kita. Nah ini harus kita imani. Jadi memang ini saat iblis bekerja melalui virus ini. Supaya orang itu mati ketakutan. Ya. Jadi kedua orang ini bagi Yonatan dan Daud. Mereka berperang bagi Israel. Jadi bukan dirinya yang maju sendiri. Tapi punya kepentingan dari umat Allah bagi Israel. Ya. Nah kenapa? Kok pakai nama Israel ini? Kapan toh nama Israel ini muncul? Nama Israel muncul saat Yaakob. Dia ketemu dengan malaikat. Ya. Waktu itu dia ketakutan karena dia harus berhadapan dengan Esau. Dia ketakutan karena itu dia berdoa semalaman. Dan waktu dia berdoa-berdoa. Eh datang seorang malaikat. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Sehingga Daud si Yaakob ini berkata. Aku telah melihat Tuhan. Karena itu tempat itu sebut peniel. Wajahnya Tuhan. Sudah ku. Dan waktu itu dia bergumul dengan suku malaikat ini. Yaitu Tuhan sendiriku. Lalu oleh karena bergumul itu suku. Lalu sendi pangkal pahanya dipukul sama Tuhan. Sehingga terpelecok. Sehingga dia lalu timpang. Tapi heran seku. Justru setelah timpang. Dia berani menghadapi Esau. Nah itu aneh. Kenapa seku? Kekuatanmu paling top. Itu bukan di tangan. Tapi kekuatanmu paling top itu di kaki. Bukankah kakimu ini menunjang tiap hari. Dan otot paling besar dimana? Ya di kaki. Ya jadi pangkal sendi ini. Ini kekuatan. Karena itu kalau orang ditendang. Lebih hebat daripada dipukul pakai tangan. Nah ini ditaklukkan oleh malaikat itu. Sehingga Daud Yaakob. Dia bincang. Supaya dia jangan pakai kekuatannya. Ketemu Esau. Tapi dia pakai apa? Bersandar. Kepada kekuatan Allah. Saat dia terpelecok. Kakinya. Kata Duhan. Siapa namamu? Yaakob katanya. Bukan. Namamu bukan lagi Yaakob. Tapi aku ganti. Israel. Israel. Israel artinya yang pertama. Seku punya arti. Ia akan memerintah seperti Allah. Wih. Bayangkan Yesus. Ia akan memerintah seperti Allah. Sudara sering berkata. Siapa dirimu? Anak Allah. Lu. Engkau percaya anak Allah. Tapi. Luyuk. Lucu. Allah kan berkuasa. Jadi hatimu itu loh. Musti. Ya. Saya ini punya Allah. Saya akan memerintah juga seperti Allah. Atau juga disebut. The Prince of God. Pangeran Allah. Dan. Kata yang baru yang saya temukan. God fights. Allah yang akan perang. Wih. Itu namanya Israel. Nah. Kepada siapa? Tuhan itu akan berperang. Bagi mereka yang merelakan. Kekuatan dagingnya. Atau egonya ini mati. Karena itu sudara yang sombong-sombong. Tuhan kata. Enggak. Saya enggak mau menyertai. Tapi kalau engkau berkata. Tuhan. Aku enggak bisa tanpa Tuhan. Jadi karena itu cita-citamu yang engkau planning itu. Jangan sudah planning. Lalu sudah kecewa. Karena engkau tidak mau menyerahkan bersandar sama Tuhan. Tiap orang itu unik. Jangan sudah meniru orang lain. Itu yang menyebabkan engkau merasa. Kok gini ya. Aku kok enggak bisa seperti dia ya. Sehingga engkau itu melemahkan pikiranmu sendiri. Jiwamu sendiri. Mesti ya jiwamu kuat. Jiwamu kuat. Kalau engkau berkata Tuhan bersamaku. Tuhan itu ada di dalamku. Iya. Dan kau mesti kalahkan egomu ku. Keinginan-keinginan dagingmu itu. Karena ini juga yang dialami. Oleh Musa. Waktu harus seku menghadapi keadaan terjepit. Karena dikejar oleh musuh. Maka Musa berteriak sama Tuhan. Dan dialah ngomong sama orang Israel. Eh Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu diem aja deh. Asal kamu bersandar sama Tuhan. Dia akan berperang bagimu. Karena itu kata-kata Yonatan sama. Nanti kita dengar bagaimana Yonatan ini menyerahkan pedangnya. Nah Tuhan akan berperang bagimu. Nah ini tindakan yang dilakukan oleh Yonatan. Yaitu poin kedua yang saya katakan. Tindakan jiwa. Yang berpadu dengan Tuhan. Sudara itu mesti kalau percaya harap sama Tuhan. Ya jiwamu lebih dulu. Jadi masalah manusia itu dimana suku. Bukan spirit. Jiwa. Pikiran. Perasaan. Genda. Karena itu kalau pikiranmu diliputi dengan berita-berita. Teror tentang COVID-COVID-COVID. Sudara pasti lemah. Saya harapkan suku. Berita-berita itu. Ya sudah mesti percaya. Tuhanku lebih berkuasa. Lebih banyak dengar firman Tuhan. Daripada berita-berita yang terus. Dan kalau sudah berkata kapan ya selesai. Gak tahu saya berkata. Bisa mungkin tidak selesai. Ya memang. Kalau sudah ada virus gak mungkin selesai. Bisa mutasi nanti gelombang kedua, gelombang ketiga. Kan begitu. Kan banyak orang sembuh katanya. Sudah bersih, sudah bersih. Eh muncul. Kenapa? Karena sel ganas itu bisa berubah arah. Nah paling penting itu tindakan jiwamu itu. Engkau berkata. Tuhan sekarang aku mau copot keakuanku ini. Tahtaku aku berikan padamu. Ya. Jadi silahkan Tuhan duduk di kursiku. Bukan lagi aku yang menguasai diriku. Tapi biar engkau yang menguasai diriku. Nah ini kalau sudah percaya. Yesus itu akan jadi raja. Kenapa orang itu sampai bisa rasa terpukul. Dipermalukan terus. Aduh kok gini ya stress. Karena tahtanya terlalu tinggi. Iya. Kalau sudah tidak menghargai dirimu terlalu tinggi. Engkau dibully sama orang. Enggak apa-apa. Tuhan pembelaku. Ya. Nah ini yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Coba kita bacakan. 1 Samuel 18 ayat 3 sampai ke 5. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Waduh. Dia kalau sudah yakin kerajaan beralih sekarang dia pakai pakaian kerajaan. Suku ini jubah, ini jubah kerajaan. Anak raja. Dia berkata, oke Daud aku berikan jubah anak raja ini kepadamu. Jadi yang diberikan kepada Daud itu juga gambaran. Bagaimana kalau kita mau berdamai dengan Allah. Bagaimana kita berikan apa yang harus kita berikan. Pada Tuhan yang kau percaya bahwa dia akan jadi raja. Apa buktinya? Yang pertama, tanggalkan jubah kebesaranmu sendiri. Benar? Apa jubah kebesaran kita? Mungkin kita pandai. Terus kita, wah suarakan saya ini pandai. Saya ini kaya. Apalagi kalau diangkat-angkat sama orang. Kamu terkaya. Rasanya dipromosikan naik. Kepalanya jadi besar. Nah itu mesti ditanggalkan itu. Jadi memberikan jubah itu artinya menanggalkan kedudukannya. Kenapa begitu? Karena Yonatan berdasarkan firman Tuhan. Dan 1 Samuel 13 itu Samuel sudah berkata. Pada Saul, kerajaanmu akan beralih. Jadi kalau sudah beralih ke orang lain. Kenapa masih dinantikan? Pasti nanti kosong. Karena itu, Yonatan mempercayai Daud ini sudah jadi raja secara deyure. Belum de facto. Tapi dia percaya. Sudah. Nah, bisakah saudara juga begitu? Bisakah menempatkan Yesus itu jadi raja? Dalam dirimu. Karena itu kalau saudara sudah merasa hebat apa. Eh, gagal disitu. Kadang-kadang orang dengan pakai kekuatannya. Dia, oh beres deh. Aku pasti bisa. Nah, belum tanya Tuhan. Dia sudah berkata, aku bisa. Yang kedua, yang diberikan oleh Yonatan, itu baju perang. Seharusnya itu, his garments. Tapi dalam bahasa lain berarti itu, ya, apparel. Artinya itu perlengkapan-perlengkapan lain. Jadi selain mungkin kedudukanmu, kemuliaan yang lain apa? Yang kau masih miliki. Oh, banyak ya manusia itu punya tetek mbengeknya yang dibanggar. Mungkin yang dibanggakan itu kadang-kadang anak. Kemana-mana, wih, anakku paling. Apa sajalah kita ini suka membanggakan. Saudaraku, ketiga yang diberikan apa? Pedang dan panah. Padahal ini kan dibutuhkan. Saat itu, pedang itu tidak banyak orang punya. Karena untuk pedang itu, ngasahnya saja harus ke luar negeri. Kemana? Kepada orang Filistin, musuh. Bayangkan siapa yang pegang pedang. Saul, Yonatan. Dan paling siapa lagi? Pembak senjata. Sudah. Rakyat? Enggak. Mungkin pentung lah, pakai kayu lah. Tapi kalau dari besi? Enggak. Jadi ini berarti kekuatanmu. Coba berikan pada Tuhan. Karena itu kalau saya melihat sebuah orang, kalau melakukan sesuatu. Seringkali harga, kekuatannya. Aduh, nanti saya capek. Katanya mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan mesti dengan segenap. Kekuatanmu. Apalagi masih mudah-mudah. Ketiga, ikat pinggang. Kalau orang mengikat pinggang, itu hatinya sudah siap. Ready to serve. Siap melayani. Nah ini namanya sudah surrender. Die to self. Surrender to Christ. Kamu matikan dirimu. Harga dirimu. Ya. Sudarku, kalau sudara melakukan ini, sudara lalu punya tugas. Kalau betul-betul sudah mengikat janji, menyerahkan. Engkau punya tugas. Apa tugasmu dan apa harapanmu? Dalam perjanjian. Ya, saya tuliskan. Jesus is hope. Jesus is the hope. Yesus itu harapan kita. Karena itu, Yonatan berharap pada Daud. Dia pasti jadi raja. Nah, kalau jadi raja, bahaya nanti. Biasanya orang yang zaman dulu, kalau ada raja baru naik, maka raja yang lama ini keluarganya bisa habis. Benar? Anak-anaknya istimewa, habis. Anak-anak nanti pasti ingin jadi raja. Malah petaka, dihabisin. Karena itu, daripada itu terjadi untuk dirinya, Yonatan ini cerdik. Dia percaya. Daud pasti jadi raja. Oke deh, aku mesti damai dulu. Karena itu, dia siap berkata seperti ini. 1 Samuel 20 ayat 4, terus ayat 8, ayat 14, ayat 17. Tolong. Yonatan berkata kepada Daud, Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Dan engkau bukan hanya menunjukkan kasih setia Tuhan saat aku masih hidup, sehingga aku tidak mati. Namun, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Jangan, bahkan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhabus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Luar biasa, imannya Yonatan ini ke depan, walaupun belum terjadi, dia yakin seyakin-yakinnya, Daud pasti jadi raja. Karena itu dia menyuruh Daud, sumpah lo, sumpah lo, supaya keturunanku nanti jangan dihabisin oleh kamu. Ya, siapa yang memusuhi kamu pasti habis deh. Ya, wah keyakinan yang luar biasa. Mari kita perhatikan yang pertama, yaitu, Yonatan mau taat. Ya, dia berkata, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Wih. Nah, saudara percaya gak, Yusuf pasti jadi raja. Kalau engkau betul percaya Yusuf jadi raja, apa yang Tuhan katakan, kamu mesti lakukan dong. Kita percaya, tapi kalau Tuhan ngomong, ampunilah. Ampuni aja gak mau kok. Tapi percaya Yusuf itu raja, nah disuruh raja ngampuni, gak mau. Aneh orang Kristen itu. Karena gak ngerti seperti ini. Ini membuka wawasan loh. Ya toh. Yonatan ini, dia punya keyakinan, Daud pastilah, pasti. Padahal saat itu, ini gembala dombal datang. Sama dia, dia depan dia. Dia kan mesti, oh aku anak raja. Enggak itu. Dia malah kasih jubahnya, kasih alat-alatnya, jadi kalau sudah percaya, bahwa Yusuf itu pasti raja, yang akan datang, maka engkau juga mesti tunjukkan, ikramu ini. Tuhan Yesus, mulai saat ini, aku mau mentah hati gendamu. Ayo. Lakukan itu. Jadi jangan sudah ini, cuma percaya Yesus. Yesus. Tapi tidak melakukan, nonsense itu, percaya yang, abal-abal. Hiasan bibir. Ya. Jadi kalau sudah percaya, itu lakukanlah. Taatilah. Lalu kalau sudah melakukan, ini loh, harapanmu. Ini namanya, saya tuliskan, prayer request. Apa yang sudah request sama Tuhan? Apa yang sudah diharapkan? Nah ini, apa yang diharapkan oleh Yonatan, itu juga mesti jadi request kita pada Tuhan. Kepada dia, anak Daud, Raja Dame. Yang pertama, kata-kata daripada Daud, I, Yonatan, Y itu saya tulis, Y itu Yonatan, K itu kita gitu. Coba dibacakan. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini. Ini kata Yonatan. Lakukanlah anugerahmu kepada hambamu. Nah ini mesti kata-kata kita. Tuhan, lakukan Tuhan. Your grace upon me. Ya. Jadi kita mesti ucapan-ucapan iman. Kalau kita mau berkata Tuhan, lakukan. Anugerahmu. Oke, oke, kata Tuhan. Asal kamu penuh, mau nisyarat. Apa? Anugerah Tuhan dicurahkan pada siapa? Pada orang yang percaya dan merendahkan diri. Karena itu saya lihat begini. Masalah paling besar ego kita itu adalah sombong. Sudah lah. Itu dosa number one. dan dosa ini banyak orang enggak sadar. Sombong kekayanya, pengetahuannya, bahkan kotbanya hebat, saya pun kalau begini masih hati-hati. dan saya banding-bandingkan dengan pendeta lain, wah aku lebih ngerti. Wah. Nah kalau sudah sombong gimana? Enggak mau kumpul, dengerkan aja sama orang lain. Ngapain denger? Aku lebih ngerti. Karena banyak orang yang punya begitu, kalau harus bersama, lalu dengerkan orang lain, ah, enggak punya mutu. Halo? Jujur ya? Kita masih jujur sama diri kita. Apakah kita juga menghargai orang lain? Penting. Yang kedua yang dilakukan oleh Yonatan, dia berharap sepenuh sebuah kepada janji. Janji Daud ini. Karena itu dia minta. Nah ayat ini sebuah saya revisi, karena ada sedikit perbedaan dari terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saudara yang punya foto sekarang, cepat difoto, nanti diperbaiki. Alkitabmu. Coba bacakan ayat 14, 15. Dan engkau bukan hanya menunjukkan kasih setia Tuhan saat aku masih hidup, sehingga aku tidak mati. Namun, juga janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Jangan. Bahkan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Iya. Yonatan berkata, Daud tunjukkan kasih setia Tuhan saat aku masih hidup. Sehingga aku ini tidak mati. Bahasa Indonesia kan tidak begitu. Dan jika aku mati, itu beda. sehingga aku tidak mati. Namun, tunjukkan juga kasih setiamu itu bukan hanya padaku, tapi juga pada turunanku. bukan satu turunan. Dikatakan apa? Sampai selama-lamanya. Wah. kan itu suku orang yang cinta Tuhan banget suku. Walaupun anak-anaknya itu ada yang nakal. Eh, nanti pada akhirnya Tuhan itu akan melakukan sesuatu untuk anak-anaknya. heran. Seperti Salomo. Ini kan, aduh, rusak. Tapi akhir hidup Salomo, baik. Karena itu dia menulis kitab penghutbah. Padahal, aduh, istrinya dan guninya seribu. dia minum-minum dia ini, dia coba. Lihat itu suku. Ibu Monika, cinta Tuhan. Anaknya itu, waduh, Agustinus sudah hidupnya enggak karuan suku. Ikut, naik pengajaran sesat lagi. Cabul juga. Tapi karena ibu Monika ini banyak nangis, Tuhan, tunjukkan kasih setiapmu. Bukan hanya padaku, tapi juga pada turunanku. Ayo, kita anak-anak Tuhan. Berseru-seru Tuhan. Ayat 16. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Maka Yonatan membuat perjanjian dengan isi rumah Daud. Kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ya, dalam bahasa Indonesia, itu yang pertama. Terjemahan, saya terjemahkan dari Modern King James, bunyinya beda juga. Maka, Yonatan membuat perjanjian dengan isi rumah Daud. Kalau di atas, jangan nama Yonatan dihapus dari keturunan Daud. Tapi, terjemahan lain yang benar, mesti begini. Yonatan membuat perjanjian dengan isi rumah. Nah, isi rumah itu bukan hanya pada pribadi Daud, tapi juga pada yang berikut. Kan begitu. Nah, siapa yang berikut itu bagi Tuhan? Itulah gereja. Gereja itu tubuh Kristus. Itu isi rumahnya Tuhan. Jadi, saudara-saudara mesti minta Tuhan, kalau betul aku ini dapat anugerah, aku ini mau menjadi keluarga dari kerajaan Tuhan. kerajaan Daud, kerajaanmu Tuhan. Ya, untuk selama-lamanya, bukan untuk hanya hari ini, tapi untuk keturunanku, untuk terus kekal. satu permintaan yang dasyat. Mari kita rindu. Supaya betul-betul menjadi anak Tuhan yang terhisap dalam namai keluarga Allah. Family of God. Family kita. Keluarga kita. Keluarga kita bisa masuk. Diizinkan masuk dalam keluarganya Allah. Wah, itu bukankah bahagianya luar biasa? Betapa indah kalau kita nanti di sorga. Ketemu dengan keluarga kita juga. Bersama-sama di sorga. Seku menyanyi bersama. Dan kita bisa merasakan, aduh, luar biasa. Hebat Tuhan janjimu. Karena itu, mari kita mau percaya, Yesus belum de facto sekarang ini jadi raja. Lihat ini, di dunia ini. Ada ini, ada itu, ada covid, ada pembunuhan, ada narkoba, ada ini, ada, waduh, hamburadul dunia ini. Tapi kita mesti tetap percaya Tuhan. Engkau pasti datang menjadi raja. Oleh karena itu, oleh karena mataku tertuju padamu, aku mau ikut. Walaupun apa yang kau perintahkan itu sulit. Enggak enak bagi daging. Tapi mataku tertuju padamu, Tuhan. Aku mau serahkan hidupku padamu, Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Yesus. Mataku tertuju padamu, Mataku tertuju padamu, Bimbing aku masuk rencanamu, Tuhan. Tuhan ku membesarkan kerajaanmu. Kau mau mengikuti kehendakmu, ya Bapak. Ku mau selalu menyelangkan hatimu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Mari bersama-sama kita berdiri. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak. Ku mau selalu menyelangkan hatimu. Ikutilah teladan Yesus. Yesus Allah. Tapi karena dia mengikuti kehendak Bapak. Walaupun dia dengan Bapak itu sama. Ini hebatnya Yesus. Tapi dia menempatkan diri untuk berada di bawah. Tidak mudah loh. Sama. Tapi dengan pengertian. Demi menjadi teladan. Aku mau menempatkan untuk di bawah Bapak. Ini saya katakan itulah Yesus. Yesus. Dia mau turun. Tadi katakan Yesus. Berdamilah. Beri dirimu berdamai. Kami ini manusia. Siapa kita? Bisakah kita merendahkan? Tuhan kalau engkau mau. Kenapa saya tidak? Tolong saya Tuhan kesombongan saya ini. Habiskan Tuhan. Saya juga mau belajar menghabiskan. Mematikan. Ego saya ini dengan pertolongan rohmu. Tolong saya. Sekarang dengarkan apa yang Tuhan minta ikuti. Nyanyikan pujian kurnya ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan satu keinginan. Kau mau mengikuti kehendakmu ya Bapak. Kau mau selalu menyenangkan hatiku. Kau mau mengikuti kehendakmu. Kau mau mengikuti. Kau mau mengikuti. Amin. Amin Tuhan. Kalau kabul. Kau mau mengikuti. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau mau selalu menyatakan hatiku. berseru bersama Tuhan bersama Tuhan kiri-kiri kendamu kendamu ya Bapak mahan roh kudus menolongmu tu mahu selalu menyenangkan serukan dengan hatimu yang sungguh ku mahu mengikuti ku mahu mengikuti ku mahu mengikuti tak hanya ku ya Bapak ku mahu selalu menyerahkan menyerahkan hatimu sekali lagi ikrarkan ikrar yang baik ku mahu mengikuti kehendanku ya Bapak ku mahu selalu menyenangkan ku mahu selalu ku mahu selalu menyenangkan hatimu ku mahu selalu ku mahu selalu ku mahu selalu menyenangkan hatimu ku mahu selalu 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 Berikrar pada Tuhan. Aku mau copot segala kebanggaan diriku. Aku mau berikan semuanya bagimu Tuhan. Aku mau berikan semuanya bagimu Tuhan. Berkuasalah dalam hatiku Tuhan. Jadilah raja dalam hidupku Tuhan. Suara hambamu sebentar berlalu. Tapi firmanmu Tuhan kau tanamkan, metraikan. Menjadi ingat-ingatan yang terus-menerus. Dan rohmu yang kudus bicara banyak. Engkau Yesus anak Daud. Engkau pasti menjadi raja kami. Kami lebih dulu mau segera berdamai dengan engkau. Kami segera mau menuruti. Untuk Tuhan mengalami semua janji keindahan. Bukan hanya untuk diri kami. Tapi juga untuk keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami mohon anugerahmu. Ya Tuhan. Engkau bicara Tuhan dengan rohmu. Insapkan kami. Tanggung jawab kami besar. Bukan untuk keselamatan kami sendiri. Tapi juga generasi yang berikut. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Buat kebenaran firmanmu. Yang mengungkap. Apa yang dulu hambamu tidak sadar. Engkau sudah memberikan sesuatu iluminasi yang baru buat hambamu. Dan biar itu juga bagi semua pendengar saat ini. Engkau Yesus. Raja segala raja. Datanglah Tuhan. Bertahtalah dalam hidup kami. Amin Tuhan. Oleh karena itu kami mohon. Engkau juga menjadi raja. Bukan hanya di hati kami. Juga di hati banyak orang penduduk. Istimewa penduduk di Indonesia. Tuhan kami doakan. Supaya mereka punya iman. Bahwa Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Dan Tuhan yang berperang. Juga terhadap virus-virus ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang Maha Kuasa melakukan apa yang tidak dapat kami lihat. Engkau mampu melakukan. Amin. Tuhan tolong negara kami. Selamatkan negara kami. Karena Engkau masih punya janji dengan negara kami. Ya Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Karena itu kami ingin melihat penggenapan janji-Mu untuk negara kami. Amin. Indonesia pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu kami berdoa. Bagi para pimpinan negara kami. Tuhan dari paling puncak sampai paling bawah. Engkau sertai. Beri hikmat akal bunyi. Juga bagi hamba-hambamu. Bagi tenaga-tenaga medis. Bagi Tuhan semua hamba-hamba Tuhan. Ajar kami seperti Tuhan Yunatan. Dia berkata pada Daud hamba-Mu. Dia mau merendahkan diri. Walaupun dia saat itu Tuhan. Dia anak raja. Daud belum menjadi raja de facto. Tapi dia bisa berkata hamba-Mu. Tuhan ajar kami. Punya hati yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan sekarang saatnya. Engkau akan memberkati kami sekalian. Karena itu kami tada kentangan kami. Sedarus aku. Terimalah berkat. Dari Allah Bapak kita. Kasih sayang daripada Tuhan kita. Yesus Kristus. Dan persekutuan roh kudus. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini samim maranata dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama. Amin. Shalom Tuhan memberkati anda sekalian. Dengan damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Amin.